Intro Tumpahan solar di Kampung Bondol, Jalan Raya Puncak, Ciloto, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas mengakibatkan beberapa kendaraan mengalami kecelakaan. Sebanyak 4 unit mobil minibus dan 2 unit motor terjatuh hingga terjadi kecelakaan Senin 21 Desember 2020 pukul 14 sore. Asep Sumarna yang kebetulan ada di lokasi mengatakan kendaraan yang mengalami kecelakaan semuanya dari arah Bogor menuju Cianjur. Di jalan ada tumpahan solar hingga jalan licin dan mobil serta motor yang melintas di jalan tersebut oleh hingga tidak terkendali hujarnya. Hujan yang turun membuat jalan makin licin dan banyak kendaraan terkelinjir tambahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun beberapa korban mengalami luka parah dan sampai berita ini dirilis belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kontributor Rantai US TV Cianjur melaporkan dari Desa Ciloto. Iya, licin bu. Aduh, bu. Aduh, apa ini? Aduh, tapi ya. Aduh, lah ya, aduh. Itu kaca matanya kok lancep. Cair lah, misalnya. Aduh, lancep dia. Astagfirullah, astagfirullah. Kok polisinya di, kok polisinya lewat doang? Itu makanya siapa? Mobil saya. Licin bu, itu. Ini. Gak bisa. Habibah itu lewat, tuh. Makanya, itu. Aduh, ini mobil yang ke arah sana aja tuh. Gak tau ini belum dicek lagi, tadi langsung berhenti. Ini yang motor mana, ini? Tuh. Kedua. Berhentiin mobil, aduh. Kok polisi langsung aja ya? Angkut, angkut. Angkut, angkut, angkut. Iya. Ini sampai angkut, angkut. Ada isian nggak? Malam mana ya? Ini penyakit. Dikira mobilnya benar.